Sementara itu calon presiden nomor 22 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan Aliansi Advokat Indonesia di Balai Karti di Jakarta pada Jumat malam. Dalam kesempatan itu Prabowo dipertemukan kembali dengan Wilfrida Soik, pedagang kerja Indonesia asal NTT yang terancam hukuman mati karena kasus di Balai Asia. Pertemuan antara Prabowo dan Wilfrida berlangsung lewat sambungan online dengan perantara advokat Oto Hasibuan yang juga mengedisiasi deklarasi dukungan tersebut. Wilfrida mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang sudah menyelamatkannya dari ancaman hukuman mati di Malai Asia pada 2015 lalu. Sebelumnya Wilfrida terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap pacikan yang berlaku kasar padanya di Malaysia kala itu. Dia menjalankan persidangan pada akhir 2013 dan pada saat itu Prabowo tergerak untuk membantu sejak kasusnya mencuat ke media. Prabowo bahkan diketahui sempat beberapa kali menghadiri sidang. Hasilnya Wilfrida di Fodis bebas dan dipulangkan setelah 11 tahun menunggu kepastian kasusnya. Prabowo berjanji akan mengunjungi Wilfrida ke NTT dan berharap Wilfrida bisa bekerja kembali di rumah sakit. Wilfrida di Fodis bebas dan dipulangkan setelah 11 tahun menunggu kepastian kasusnya. Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan kan? Perjalanannya hanya pekerjaan tani pak. Ya nanti kan seperti itu di Johor Baru bekerja di rumah sakit kan? Bekerja di rumah sakit nanti, dilatih disitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya, bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih. Selamat. Nanti sambil kita ketemu lagi ya Wilfrida ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.